Itu kalau si A itu orangnya si B, atau si C, gitu lah. Ini baking, ini baking, ini, baking, ini, kata-kata juga nggak ada, Pak. Katanya jalan-jalan semua. Ada apa, Pak? Karena baking-nya lari karena gas. Nggak juga, nggak juga. Sekarang kalau suka seperti ini, Pak, karena sudah menjadi milik publik, konsumsi publik, siapa yang meraih ngomong, Pak? Nggak ada, Pak. Upaya-upaya yang kita lakukan sekarang ini adalah memblokir dulu, Pak. Hmm. Memblokir di BPM, memblokir di... Penambangan supaya nggak dijalikan, ya, ya, dijalikan. Sekarang balang terlihat ini kan nambang dilajar, Pak. Ya. Ada penambang-penambang ilegal yang ada di sana, ya. Hasil penambangan ini dijual kepada Petitimah. Itu cerita yang sangat sederhana, Pak. Ya. Artinya apa? Apa yang dibeli kepada Petitimah ini adalah... Barang-barang sendiri, Pak. Kemudian dampak dari penambangan ilegal, menimbulkan suatu kerusakan lingkungan yang begitu masif dan begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai syah terapuat. Kita semua, Om Swastiastu, Nahu Budaya, ya. Salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Tribunet. Tribunet, akhir-akhir ini berita yang paling menghiburkan adalah mengenai pengungkapan perkara korupsi di masalah timah di kawasan Bangka Peritung. Dan muncul berbagai macam kehidupan di masyarakat karena munculnya angka 271 triliun kerugian atau potensi kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Dan untuk menjelaskan secara lebih gambar lagi, telah bersama dengan saya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksana Gung Republik Indonesia, Bapak Ketut Sumedana. Saya akan sapa beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sehat ya, Bapak ini sekarang menjadi seluruh berhenti baru. Pak, supaya tidak ada kesimpang siuran dalam masyarakat, Pak. Apa sih yang dimaksud dengan 271 triliun ini apa, Pak? Sila, Pak. Oke, jadi ini, saya berbicara mengenai kasus dulu ya, biar nggak ujung-ujung, Pak. Jadi kebijakan Pak Jaksanggung Burhanuddin. Bura Nuden sekarang ini adalah memuat atau mencari perkara yang berkualitas Sehingga deretan perkara-perkara biktis yang ditanggung oleh kejaksaan Nalu Semenjak beliau berkuasa ini ya, menjadi yang sanggung Jadi sangat terang dilihat oleh masyarakat Mulai dari Jiwasraya, Asabri, kemudian ada juga yang besar itu Butapalma Itu semua triliunan, ada Garuda, hampir semua sektor sudah kena ini sebenarnya Nah, baru saya mulai ke 277 triliun Kalau kita melihat konstruksi perkaranya, ini sangat sederhana Pak Sangat sederhana, jadi negara punya lahan, dikelola oleh PT Timah Kemudian ada penambang-penambang ilegal yang ada di sana Hasil penambangan ini dijual kepada PT Timah Itu cerita yang sangat sederhana Pak Artinya apa? Apa yang dibeli oleh PT Timah ini adalah Riliun dari perubahan negara barangnya sendiri Pak Oh itu ya Pak ya? Itu satu saya percara, itu satu-satu Kemudian dampak dari penambangan ilegal Menimbulkan suatu kerusakan lingkungan yang begitu masif dan begitu luas Itu dua Pak Kerusakan lingkungan Kemudian kerusakan ekologi Pak Apa itu kerusakan ekologi? Kerusakan sosial ada di sana Masyarakat yang dulunya sebagai petani, sebagai nelayan Itu tidak bisa bekerja lagi Kenapa? Karena ini sudah rusak Lindungan ekologinya Lungi, secara sosial Kemudian yang terakhir, yang terbesar adalah Diari rehabilitasi Oke Ya kan, tidak mudah Pak Dan ini butuh waktu yang cukup lama Akibat ulah dari mereka yang tadi Dapat satu penambangan ilegal yang begitu masif Dengan lahan yang begitu luas Kalau ini nengulangin, besar banget Pak Sehingga item-item inilah yang menyebabkan kenapa ini menjadi besar seperti itu Jadi bukan uang negara masuk, diambil Karena itu terlalu mudah Bicaranya terlalu mudah Nah, kita harus bicara penanganan pakara itu secara general dan homohensik Jadi harus betul-betul siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan ini Pak Pak Muspens Sebenarnya itu Pak Yang ngitung ini siapa Pak? Nah, sampai item-item ini menimbulkan potensi kulit ini yang ngitung Bagi ngitung ini pasti masyarakatnya lebih tahu Siapa ini? Saya harus ceritanya Kita dalam menangani pakara korupsi Sudah tidak saja kerugian negara secara real Tetapi di sana juga ada yang namanya perekonomian negara Sehingga, suka tidak suka Kita harus mengembangkan dan menerapkan ini pak Dalam cindak-cindak korupsi yang akan kita sidangkan di pengadilan Dan ini sudah beberapa terbukti Berapa terbukti? Salah satu contoh perkara minyak ngoreng Itu secara real orang diambil Tapi karena memperolehkan kuota Negara menjadi rugi akibat apa? Negara memberikan subsidi Ini kita hitung jadi berdua Jadi itu Jadi jangan berpikir korupsi itu Mengambil uang negara Api bidik luar Mengadai barang dasar Dimara'at Dimengdon Aduh tidak real Atau Apa istilahnya Banyak yang tidak dibeli Misalnya Itu terlalu mudah pak Jadi itulah yang dibilang oleh Pak Yasamu Buatlah perkara yang berkualitas Yang nilai kuliahnya pantas Jangan menyebabkan impak Terhadap masyarakat begitu luas Nah itu tadi pak Pertanyaannya Jadi siapa yang mengitir? Nah itu penting Karena tadi Semua Terkoreksi Unsur yang terkoreksi Dengan baik Tentu Yang paling pertama Kita ajak kerjasama itu adalah BPKP Karena kita berbicara biasa Dengan BPKP kita berbicara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Jadi ini sudah terbiasa Kita komunikasi mengenai pekerjaan negara Jumlah Pemerintah sudah punya pengalaman Pemerintahnya Duta Palma juga kita gandeng Sama juga kita polanya Jadi mereka sudah punya experience Sudah punya pengalaman Sudah punya Ahli lah mereka dibilang itu Kemudian kita gandeng Ahli lingkungan Ahli lingkungan ya Kita gandeng Ahli lingkungan ya Dari kementerian lingkungan hidup Atau independen dari universitas Bisa dari universitas Karena kita juga pernah pakai Pembersangkutan dalam perkara yang lain Kemudian kita Cari ahli lingkungan ekonomi Dari isi ekonomi makro dan mikro Seperti apa Ini banyak ahli yang kita akan Melibarkan dalam rangka Menghitung ini Jadi gak unjung-unjung Yang di jaksa bisa Menghitung sendiri Enggak Bukan penyidik yang itu Enggak bisa ya Pak Menyidik yang hanya sebagai penyidik Tapi mereka melibarkan Semua ahli Ahli berkesimpulan Bahwa gerudian negara ini 250 juta triliun Kita tidak menyidik Hanya dalam bentuk Datang ke sekitik api Sekian Enggak Kita sudah menggunakan Satelit Ada foto satelit Ada video satelitnya Maka saya sering ngomong bahwa Kerusakan lingkungan yang ada di sana itu Dua kali lipat luas Jakarta Jadi menggunakan satelit Untuk memetakkan Kerusakan Kerusakan Sedampaknya Terima kasih Apa kali itu Pak Dua kali lipat Dua kali lipat Banyak Banyaknya Maaf Ya Seperti itu Kungsasti Termasuk yang paling gede Rehabilitasi nanti Itu biaya yang paling sangat besar Karena itu bicara Mendek Generasi Kalau menyeolakan Rehabilitasi di luar Tidak Satu tahun Lima tahun Tidak bisa Itu bisa seratus tahun Sampai Sampai Nahan itu bisa dimanfaatkan Baik lagi Ditempati oleh Manusia Oleh habitat Lain Makhluk hidup Semuanya Bisa Apa kan Rantema kan Bisa berjalan dengan baik Seperti itu Pak Bapak Muspan ini kan Kerugian negara Atau potensi kerugian negara Kan harus Dikembalikan lah Nah Satu cara Di antara yang dilakukan Kejaksaan Agung Adalah melakukan Penyitaan harta Dari para Persangka Dan sudah dilakukan Beberapa Yang ingin Yang diketahui masyarakat Bagaimana cara Kejaksaan Agung Mengejar Kekayaan Barat Tersangai Berada di luar Indonesia Misalnya di Australia Kita ini sudah punya Pengalaman panjang Kita di beberapa negara Sudah namanya MLE Mutual Legal Assistant Jadi kita membuat Suatu perjanjian Di beberapa negara Terkait dengan Arta-arta yang sudah Mempunyai kekuatan hukum Tetap Kemarin kita Teruskan Sudah mengalihkan Dari Asabri Dari perkara Jiwasraya Yang miliknya Dini Cukru Berada di Australia Itu nilainya Kurang lebih Australia Dan negara lainnya Kurang lebih Pada 150 miliar Itu dikembalikan Kepada pemerintah Indonesia Bisa ya Membalikan Tapi ada cara lain Cara lainnya Bisa memblokir Memblokir Misalkan saya punya rumah Kita blokir Kita blokir Kita blokir Di DPN Biar tidak dialihkan Karena ini Masih bermasalah Nanti Kalau habisnya Nanggu Jadi ini juga Kita lakukan di Indonesia Bukan hanya di luar negeri Jadi ada yang Kita sikta Ada yang kita blokir Kalau kita blokir Kita melihat Bahwa ini memang Ada hubungan dengan orang lain Misalnya Arta bersama Misalnya Aset yang dimiliki oleh Negara asing Kayak kita Apuarius kemarin Jadi satu setengahnya Dimiliki oleh Peminta Jepang Setengahnya dimiliki oleh Iru Hidayat Atau si Bini Cukru Dan kawan-kawan Nah kita blokir Agar dia Dialihkan aset Jadi ada Ada banyak Hal strategi Yang kita bisa Pak Kalau dari 16 Tersangka kasus Tambang timah Ilegal Di bangga ini Seberapa Seberapa yang sudah Dilakukan Pemblokiran Harta mereka yang ada Di luar negeri Terutama Kalau di Indonesia Kan lebih mudah Bisa gak dijelaskan Kalau kan korang Kalau sekarang Belum bisa saya jelaskan Secara gamblang Satu persatu Tapi yang jelas Upaya-upaya itu Pasti yang kita lakukan Katanya saya Belum dapat data juga Terlengkap Karena perkara Baru jalan ya Pak Itu nanti kita ketahui Ya Karena gini Yang namanya Menyita itu Tidak hanya pada Saat proses penyidikan Tapi pada saat sidang pun Kita bisa nyita Oh di tengah Sipersisaan masih bisa ya Bahkan pada saat Kutusan ingkrah Namanya Sipersimusi Kita masih bisa Menyitaan Jadi Kan ini kan muncul Di masyarakat Di media sosial Mengenai hartanya Si Muis ini Harfi Muis Ada di Australia Apakah ini juga Sudah masuk Radarnya Kejaksanaan Itu bagian daripada Informasi Yang kita inginkan Oleh pendegak hukum Makanya media sosial Itu bagian daripada Intelijen sebenarnya Media sosial Media masa Seperti sekarang Yang itu masif Itu bagian daripada Intelijen Ada masukan positif Bagi pendegak hukum Sebenarnya Pak Kita senang Ada itu Ada yang flexing Kita senang Pak Itu bagian daripada Strategi kita Dalam rangka Melihat secara Digital Jejak digital Orang-orang ini Mana hartanya Maka dari itu Kalau kita melihat Prophelling orang Itu dari jejak ini Kalau bisa kita lihat Pak Dan mereka Nggak bisa ngelak ya Kita bisa ngelak Diri yang menunjukkan Kita sudah punya Pak Itu Nggak bisa khawatir Jadi pendegak hukum Itu udah canggih Dua kali lipat Dari mereka Dari masalah itu Pak Kalau boleh saya tahu Bulu kita tahu Dalam proses penyitaan Kemarin Kan ada uang 76 miliar Di rumahnya Arfi Mois Itu sebenarnya Bidah apa sih Pak Nah gini Kami belum pernah Merilis Angka seperti itu Oh belum Belum pernah Yang kami rilis itu Alang-angka Asil penyitaan Yang ada di Elena Lin Oh Elena Lin Itu ada 10 miliar Dari rumah Rupiah Di rumahnya Yang dipik Kemudian ada juga 2 juta Sin Singapura Dan beberapa Perhiasan Kita cita Tapi kalau khusus Yang HM Yang arfi Moistad Kemarin itu Hanya kita Menyita mobil dua Kemudian Mewahnya Dokumen Dokumen Elektronik Dan surat-surat Bisik Kita juga Dan beberapa Perhiasan Yang belum bisa Kita identifikasi Tapi uangnya Enggak ada ya Uang belum Kita identifikasi Oh belum Betong Kita identifikasi Tapi ada ya Nanti kita sampaikan Ketika Ketika Itu sudah Clear semua Karena Yang namanya Nyita itu Harus di clear semua Kalau kita Ngambil-ngambil Ternyata Milih orang lain Siapa yang ada Disana Kita kan Belum berani Sehingga Upaya-upaya Yang kita lakukan Sekarang ini Memlukir dulu Pak Memlukir Di BPN Memblokir Pengamanan supaya Gak dilahirkan Gak dilahirkan Gak dilahirkan Sekarang Malang terletik Gak mau dilahirkan Pak Ya Gak bisa Kalau menyebunyikan Uang apapun Gak bisa Dalam bentuk uang Dalam bentuk Mobil Dalam bentuk tanah Gak bisa Gak mau dilahirkan Ya Kemarin Ada satu Pengacara Namanya Bu Nyamin Yang mendesak Supaya Kejaksanagung Juga menjaring Orang bernama Robit Bono Susatya Dan kemarin Sudah diperiksa Sudah diperiksa Sudah diperiksa Kalau boleh Satu Apa memang Penyidik Kejaksaanagung Memanggil Orang itu Memperiksa Karena Desakan Si Bu Nyamin Ini Siapapun Yang Memberikan Dukungan Maksudnya Dukungan Terkait Dengan Penanganan Penegakan Hukum Apresiasi Kita senang Tidak hanya Bu Nyamin Kemarin Pengacara-pengacara Muda Datang Ketempat kita Mengatakan Teman Jaksa Kita senang Kita Diberikan Semangga Atau Kalau ada Data Lagi Bagus Lagi Yang penting Semua Dukungan Kita Apresiasi Artinya Penyidik Tidak ada Dalam Kulis Tekanan Tidak ada Kungsi Pesanan Tekanan Pesanan Tidak ada Jadi Penyidik Itu Bekarnya Berdasarkan Fakta Hukum Berdasarkan Alat Bukti Yang Ada Kejaksaan Ada Penyidik Tidak Bisa Ketuk Orang Didesa Sepanjang Cukup Pasti Dinaikkan Ke Proses Selanjutnya Siapapun Itu Pak Kalau Boleh Saya Tahu Ini Apa Robert Bono Susat Ini Apa Global Masyarakat Tidak Paham Apa Yang Beredar Di Masyarakat Kadang-kadang Dari Sumber Kita Bukan Sumber Dari Aduan Saya Sumber Dari Media Kita Acommodel Untuk Jadikan Seseorang Untuk Di Periksa Jadi Kita Biar Oh Ini Bukan Di Periksa Kita Periksa Dalam Nenai Klorifikasi Saya Tidak Berbicara Statusnya Beliau Seperti Apa Orang-orang Yang Periksa Ini Terkaitan Dengan Perkara Yang Kita Sedang tangani Jadi Bapak Belum Bisa Menjelaskan Apakah Dia Bosnya Siapa Yang Dibuas Siapa Dibuas Itu Bisa Melasarkan Ini Karena Itu Nanti Terungkap Di Mesin Dari Secara Lebih Gambang BTS 4G Juga Sama Wah Ini Kriminalisasi Ini Politisasi Sama Karena Memang Dari Tahun Politik Pada Saat itu Ini Ketika Sekarang Selesai Ini Pasti Tidak Dukungan Ini Ini Murni Pendidikan Hukum Dan Perkara-perkara Terkait Dari Semberdaya Alam Sudah Banyak Kita Lakukan Di Sutra Juga Sama Termasuk Di Antam Juga Kita Lakukan Berlindakan Ini Tidak Ada Kaitan Dengan Persis Politik Yang Ada Di Indonesia Jadi Bapak Boleh Tidak Ini Muncul Masih Saya Tidak BS Ini Punya Kedekatan Dengan Para Penegak Hukum Lain Itu Menjadi Pengetahuan Juga Menjadi Kejaksana Rumor Isu Dan Seperti Sudah Sering Terjadi Setiap Tidak Perkara Fasih Muncul Fasih A Itu Orang B C Ini B A Ini Tidak 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 Menjadi Milli Tidak Tidak enak, dia selesai semua jadi gak usah terlalu inilah, jadi so far so far sih kejaksaan agung dan penyidik, tidak ada cawe-cawe dari luar gitu ya Pak harapan kita ini sesuai kontak-kontak track semua ya dan bisa berhasil dalam proses penyidikannya dan mengunduhkan perkara ini secara benar dan masyarakat akan bisa menilai juga tingkat kepercayaan publik, geraknya penyidikannya juga akan selakin tinggi Pak, kalau nanti perkara jalan rehabilitasi ekologi kerusakan alam itu sebenarnya menurut Bapak itu kangjatnya kejaksaan agung atau siapa nanti justru begini, dengan adanya pendegakan hukum dengan penerapan tadi ya penerapan usup rekomunik negara ini kita harapkan ini kan tahu jawab negara, bukan tahu jawab ini kerusakannya akan diberalih kepada pihak-pihak yang tadi mulai satu kerusakan, atau mungkin korporasinya juga akan kita jadikan tersangka hadapannya dan seberikan sukses oh, iya, iya, korporasinya orangnya juga, korporasinya juga terus yang mau merecovery nanti siapa Pak? kejaksaan aku kan? bukan, bukan, bukan kejaksaan aku kan? kalau asin daripada asin recovery aset yang kita lakukan aset tracing yang sekarang kita lakukan Pak, itulah yang jadi bahan untuk lakukan rehabilitasi lingkungan tugasnya kementerian lakukan lain lagi cilajaran, lakukan eksekusi apa ya, silakan dikorporasi atau sekarang lakukan rehabilitasi juga nggak masalah kita, kita fine-fine aja yang penting kita porsi kita yang menegangkan hukum ya, Pak PPATK kemarin memberi keterangan bahwa hasil mereka yang mereka lakukan deteksi mereka sudah selahkan ke jaksaan laku sebagai penyidik sebenarnya yang diperiksa dalam konteks ini apanya kalau itu ya terkait dengan kasus ini tentu begini, Pak kita di dalam mengusut tindak-tindak korupsi tidak lepas juga kita mengusut TPPU-nya oh, tindak-tindak penjijian, Pak sehingga kita akan memproses ya, boleh ada aset boleh ada money boleh ada suspect jadi, tiga hal ini harus kita lakukan suatu proses menegakkan dengan melibatkan beberapa pihak ya, termasuk PPATK termasuk perbankan termasuk BPN ya, masyarakatnya di mana termasuk pasar modal apakah dalam bentuk saham tadi, kementerian luar negeri kita juga akan melibatkan semua gak akan berdeteksi ada orang yang keluar luar negeri asetnya ini juga kita lakukan pendekatan untuk bapak-bapak pendekatan termasuk pendidikan luar semua stakeholder kita libatkan tapi, so far seluruh rekening para tersangka ini terblokir semua? beberapa sudah kita blokir oh, semua ya? belum ya? beberapa sudah kita blokir mana tahu ada rekening lainnya yang belum kita blokir ini Pak, saya punya rekening ini takut salah saya, Pak iya, iya, iya beberapa termasuk keluarganya kita blokir, Pak oh, gitu ya? siapa tahu ada hubungan ya karena kita punya pengalaman yang panjang mengenai blokir-blokir, Pak ketika kita menangani pakaranya SD, Pak Duta Palma gak mungkin tahu itu ya dengan ikras media pengadilan ya jadi, kita blokir dia bersama keluarganya sehingga orangnya yang berada di luar negeri karena sudah tidak ada punya akses ekonomi dan uang balik saya mau bertanggung jawabkan tanpa harus saya kejar ke luar negeri, Pak tapi itu bukannya tidak manusiawi, Pak dia gak bisa makan masalah daripada dia korupsi tidak manusiawi orang banyak, Pak gitu, Pak orang banyak, banyak orang sedikit gitu, Pak jadi itu kita lakukan gitu, Pak dia melarikan diri keluar pada akhirnya dia kembali dia juga butuh gitu, kan butuh artanya yang ada di Indonesia butuh bukan blokir kan gitu akhirnya ya mereka tapi kan Pak aku kan merah baca kan keluhan seorang istri koruptor yang gak bisa lagi belanja gara-gara seluruh rekeningnya di blokir, Pak ya, itu kan risiko, Pak semua itu ada risikonya, Pak jangan enaknya saja, kan ketika dia menikmati sesuatu jadi nyaman tenang ketawa-ketawa flexing, kan ketika menghadapi risiko juga harus tanggung gitu itu risiko hidup itu semua punya risiko jadi kapus penajar risiko juga banyak, Pak jangan terlalu keras, Pak umumnya dengan terlalu gini, Pak umumnya oh, bahaya ketekanan kita, Pak jadi itu risiko buat para koror keluarganya gak bisa belajar lagi risiko, ya risiko bahkan sekarang kan konsepnya itu pengisikinan kortor kan gitu-gitu dari masyarakat itu tapi kan dari tadi kita memblokir menghita merampas apa-apa benda kita lakukan semua itu Pak ini kan perkara ini kan butuh energi untuk untuk mengungkapkan apa para penyidik itu juga lembur-lembur juga terus tuting barangnya mereka sudah terbiasa, Pak kalau saya masih ingat saya dulu di gedung bundar yang dulu dari koordinator dalam kondisi COVID mereka itu pulang malam bahkan gak pulang begitu pulang, Pak satu tim itu kena COVID ada yang tinggal juga, Pak kita pada saat itu itu kita gak ungkap, Pak di hal-hal yang seperti ini saya bilang mereka sudah melitan, Pak lebaran nanti jadi gak cuti, dok ada beberapa yang memang kita tembarkan udah gak cuti, Pak tapi di KB kalau mereka tulang semua, Pak siapa yang guru si masak penanan habis ya, kan harus cepat ya, harus segera nanti dia bisa keluar demi hukum macam-macam itu salah satu itu kan itu salah satu kecil itu apalagi yang menangan yang besar ini mereka harus jadi pulang kampung dirupakan dulu sementara ini ya, banyak saya dulu gak pulang-mulang jadi Bapak ini sepertinya Bapak tau ya bisa-bisal jika lebaran gak pulang biasa, Pak anak-anak udah biasa jadi kalau mau masuk di gedung gunar atau masuk di kejaksaan harus masuk di kejaksaan terus sebuahnya udah tahu kayak saya ini mulai-balik, Pak balik, udah jadi kajak-jati balik lagi ke sini harus risiko risiko seorang penegak hukum dan seorang jaksa ya ya beginilah harus kita rambutkan semua Pak, ini terakhir, Pak silahkan Bapak menyampaikan pesan closing statement terutama kepada masyarakat untuk ikut membantunya, Pak silahkan, Pak ini begini kepada masyarakat dan netizen semua saya mengharapkan dukungan sehingga perkara ini menjadi clear jelas dan masyarakat harus mendukung perkara ini dan perkara yang sangat gede dan perkara sepanjang sejarah ini berdiri termasuk perkara yang menimbulkan kerugian dan perkembangan negara yang begitu besar dan lingkungan begitu masih rusak ini harus bersama-sama kita mendukung proses pendagakan hukum di kejaksaan agung ya mudah-mudahan kita juga bisa bekerja dengan baik lancar dan yang paling terpenting adalah aset recovery-nya bisa kita mingkan bisa kita kembalikan kepada negara dan lingkungan bisa kita ke depan bisa kita lebih baik seperti itu oke baik tribuners itu tadi ngobrol kita rasanya clear lah ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kepala pusat penerangan dan hukum kejaksaan agung republik Indonesia Pak Getut Sumendana semoga ini bisa semakin memperjelas masalah ini dan segera tuntas dan harapan kita bersama memperoleh keadilan ya saya Bepi Mahindra Putra pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam damai sejahtera buat kita semua Om Santi 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 Om Namo Buddhaya salam berkacikan dan jangan lupa tetap bahagia download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia segburuk ini dimosaf terima kasih Terima kasih.